Oke ketemu lagi dengan Encik disini Nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya teman-teman ya Kita disini menggunakan bakso simulator versi terbaru yang paling baru itu versi 0.8 ya teman-teman ya Yang tentu di versi ini sudah ada jejak kaki monster besar ya Plus ada cakaran ya yang misterius berada di kota bakso Kira-kira kalau kita interaksi dengan jejak kaki yang besar itu ya Jejak kaki monster atau apa itu Kalau kita interaksi kita disuruh ngapain sih apakah cuma dilihat doang atau ada interaksi lain Kalau kalian udah penasaran jangan lupa selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe Dan oh iya ada beberapa poin juga yang perlu gue sampaikan ke kalian Yang ketinggalan dari review update gue akan sampaikan disini juga Dan bentar gue ini penting juga ya teman-teman ya Jadi kalian jangan sampai ketinggalan Oke kalau kalian udah memberikan komen dan subscribe nya Lanjut aja kita ke in-game nya Let's do the go Oke teman-teman kita sudah berada di dalam rumah yang belum kita dekor ini Jadi kita udah malam hari jam 12 malam Kita langsung keluar rumah aja teman-teman ya Sebelum kita berinteraksi dengan jejak kaki tersebut Jejak kaki monster atau jejak kaki yeti tersebut Gue mau kasih poin pertama yaitu Ternyata pelanggan dimana pelanggan reguler Sudah tidak bisa memesan bakso mahal Oh sayang sekali ya Ternyata kalau kita lihat di rating Terus kita lihat ini kan reguler nih Nah ternyata di tipe pelanggan reguler sudah tidak bisa memesan bakso mahal teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat Tuh kalian gak bisa Tipe pelanggan reguler tidak menerima bakso mahal lagi Jadi di update yang terbaru ini Ternyata Bang Andi menghilangkan bakso mahal di pelanggan reguler ya teman-teman ya Tuh padahal pelanggan regulernya ada banyak teman-teman 1,2,3,4,5 loh Ini pemakan ya Jadi ya ternyata beberapa pelanggan dihapus ya untuk bakso mahalnya tuh kan Bakso mahal ini masih ada Jadi ternyata bakso mahal ini tidak dikhususkan untuk reguler sama pemakan Sudah diadakan ya teman-teman ya Itu yang sangat disayangkan Tapi untuk penghasilannya kurang lebih masih sama sih Cuma mungkin tekniknya aja yang berbeda gitu teman-teman ya Ya kalau kalian kalau gue sih nyalainnya ini doang teman-teman Kalau dilihat dari menu yang kita nyalain adalah bakso mahal Bakso tahu paling sama yang dibeli adalah bakso pandas ini teman-teman tuh Kayak gini doang sih Oke itu adalah poin yang pertama ya Yang kurang dari review update yang sebelumnya Jadi gue akan masukin di poin penting saat ini Yaitu pelanggan reguler dan pemakan tidak bisa memesan bakso mahal Oke kalian bisa cek di bagian rating ini teman-teman ya Lalu yang kedua dimana ada aplikasi pesanan bahan ya Aplikasi sopedialapa ini ternyata Ada item baru ya atau paket baru ya teman-teman Sebelumnya ada paket supermarket, paket oplos, paket bumbu unta Ada paket susumi dan terakhir ternyata ini Ada paket baru teman-teman Yaitu paket micin bomb Nah ini isinya yaitu bomb 2 sama micinnya 1 teman-teman Dengan lumayan harganya 138 ribu ya teman-teman ya LP ya Oke lah itu adalah mengenai review update yang ketinggalan di konten yang sebelumnya Gue udah sampaikan disini Oke jadi langsung aja ke inti dari konten ini yaitu kita malam hari ya Kalian bisa interaksi dengan ini ya jejak kaki ini itu di malam hari Kalau di pagi hari itu gak bisa teman-teman Kalian bisa interaksinya ini di malam hari Jadi lebih kerasa gitu vibesnya oke Jadi langsung aja kita investigasi atau interaksi dengan jejak kaki monster besar ini Let's go Kira-kira apa sih yang terjadi gitu kan teman-teman ya Mari kita coba Cuma suara doang seperti itu Suara siapa itu ya Kita coba apakah yang di caker ini bisa di interaksi juga Kita cek Gak ada bisa di interaksi Eits setelah kita sudah interaksi dengan ini Dengan kaki monster yang besar Ternyata kita bisa interaksi dengan cakar ini teman-teman Jadi bisa interaksi dua kali dengan kaki dan cakar ini Kita coba yang cakar ya teman-teman ya Nah seperti itu untuk suara cakar ini teman-teman ya Jadi seperti itu guys ya Jadi lanjut mungkin ada di nanti chapter dua mungkin ya Tapi kalau sekarang hanya ada suara dari jejak kaki besar ini teman-teman ya Jadi suara mengaung gitu teman-teman maksudnya oke Oke lah seperti itu aja guys ya kalau informasi ini sangat bermanfaat Dan buat kalian tidak penasaran lagi Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian juga Biar teman-teman kalian tahu juga kira-kira poin-poin penting apa yang kita perlu perhatikan ya Kalau kalian penasaran interaksi dengan jejak kaki ini Atau ternyata pelanggan reguler dan pemakan tidak bisa baku mahal lagi Dan yang terakhir itu ada aplikasi pesanan bahan baku juga ternyata ada paket baru teman-teman nih Oke seperti itu guys ya Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan babes semuanya Terima kasih banyak Ternyata kalau kita interaksi cuma ada suara doang ya Suara yang horror Tapi mungkin next pasti ada chapter 2 nya sih Oke lah kalau begitu